Dalam rangka operasi Patuh Lodaya 2023, Jejaran Kepolisian Resort Polsek Sindang Barang Cianjur menyisir kenalpot bising hingga ke area sekolah. Alhasil ratusan kenalpot bising pun berhasil disita polisi. Satu persatu kendaraan roda dua yang menggunakan kenalpot bronk dicopot polisi di halaman parkir sekolah SMA Negeri 1 Sindang Barang. Upaya ini dilakukan sebagai upaya menjaga kondusivitas wilayah dalam rangka operasi Patuh Lodaya 2023. Sejumlah kendaraan yang menggunakan kenalpot bronk dicopot hingga saat ini sebanyak 128 kenalpot bronk berhasil diamankan polisi Polsek Sindang Barang. Menurut Kapolsek Sindang Barang, berdasarkan laporan dari masyarakat, semakin maraknya kenalpot bronk membuat resah warga. Hal tersebut bisa berpotensi tindak kriminalitas yang ditimbulkan dari ugal-ugalan bermotor. Mengenai sekolah, kita kerjasama dengan pihak sekolah untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak sekolah, termasuk menggunakan kendaraan dengan kenalpot bronk yang dibawa oleh siswa-siswi ke sekolah. Untuk hasil daripada operasi ini, ada berapa ratus dan? Hasil operasi dari mulai tanggal 10 hingga sekarang tanggal 18 itu sudah berhasil kita mengamankan 128 kenalpot bronk. Selain itu, pihaknya juga menghimbau kenalpot bronk dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Diharapkan warga saat menggunakan kendaraannya mematuhi dan menjaga ketertibaan lalu lintas. Heri Istiawan, Bandung TV